Wah, baru orang baru ya? Ada gilang ya? Ha, drop nih galangan. Sampai gitu. Kan kasusnya udah ditangani hukum kan? Udah. Kenapa kita masih takut ya? Iya, makanya. Gak apa-apa. Kenapa Pras? Sosial lu tuh emang udah gak ada. Gak ada. Duit anak yatim ditilap. Yanti! Yanti! Mie gue mana? Lama banget sih gue lapar nih. Yanti! Emang ya lama-lama si Yanti ini makin sombong gue liat nih. Ya Allah. Cari temen baru buat Yanti bang. Temen! Buset masa Yanti harus punya temen. Bener-bener si Yanti kalo dibiarin begini nih. Bener-bener ngeluncak nih si Yanti nih. Tapi, tapi gue bisa sih cariin lu temen. Bahkan pengganti lu pun bisa gue cariin sekalian. Nih Yanti ya. Gue kasih tau sama lu. Gue kasih lu aplikasi Lita. Lita, Lita. Kita cari dulu sebentar modelan ceweknya yang cocok. Kayaknya ini nih. Halo kak. Halo. Ih. Kakak sama siapa nih saya ngomong nih kak? Aku Yuna. Kamu ini ya orang baru inget ya? Nah gitu ya. Oke. Oke. Yuna. Nah Yuna bagus namanya. Daripada baru inget. Nah. Yuna. Halo. Halo. Aku lagi sedih banget nih. Aku pengen jadi youtuber tapi gak pernah kesampean. Emang kamu mau jadi youtuber kayak gimana? Aku sih kak yang lagi viral-viral sekarang tuh kak. Yang lagi banyak yang viral kak. Youtuber prank jadi orang miskin. Prank nyamar jadi gembel. Prank mau cerai begitu kan. Ih ngapain kayak gitu. Mending jadi komedian aja. Bisa ngehibur banyak orang. Komedian kak. Oh yang kayak pras teguh ya kak ya. Iya dia itu lucu. Kasih bisa ngehibur banyak orang. Oh iya ya. Mending kayak dia ya kak ya. Pras teguh tuh kan. Ganteng. Putih. Tinggi. Mancung. Lucu. Suaranya bagus. Saya pengen kak kayak dia kak. Dia juga bisa nyanyi kak. Eh aku bisa nyanyi juga loh. Mau aku ajarin gak? Boleh kak. Sini saya iringin sama gitar sakti saya. Eh aku. Sorry kak. Agak grogi sebentar. Aku bisa membuangmu. Jatuh cinta. Kepadaku. Meski kau tak cinta. Kepadaku. Apa bedanya kamu sama baso? Saya sama bakso? Iya. Gak tahu kak. Baso dikasih kuah. Kalau kamu dikasih emuh. Wah mantep bener nih cewek Lita. Udah pinter nyanyi. Pinter gombal lagi. Bisa nih gantiin Yanti di warung. KTW kita lanjut malam lagi ya kak. Soalnya aku lagi jagain warung nih. Oke terima kasih. Dadah. Dadah. Terima kasih kakak. Saya akan ditampal istri saya. Lita ini bukan cuma teman curhat. Tapi kalian juga bisa ditemenin main game sama player Lita ini. Langsung aja cobain guys. Kalian bisa download aplikasi Lita di Playstore. Atau kalian bisa klik link di deskripsi di bawah ini. Mantap. Selamat menikmati. 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 Berarti untukku Susah Teman-teman pwkawan kita kedatangan Host dari segala hostwis Gilang Dirga Host dari segala host itu apa Lu kan, wah Nge-host dimana-mana bro Gila luar biasa Alhamdulillah Gue cuman belum pernah nge-host di acara kematian aja Wah, gue sih penasaran Tapi ada, lu tau gak? Ada, ada Boleh dikasih punchline gak itu? Gak ada Karena itu beneran ada Kalau dikasih punchline, bahaya untuk kita Sudah cukup Masalah di hidup ini ya Wah, lu mah jarang ada masalah bro Ah, kata siapa? Emang ada? Ada lah Anjing-anjingnya keren ya Bisa gitu Aduh, alhamdulillah Aduh, alhamdulillah Tandang-tandar Nah itu sebelum itu udah kenal Yang lucu dua episode ya Empat, sorry Empat episode Empat episode ya Empat episode Di episode keberapa? Jadi ini lucu nih Jadi di episode keempat kalau gak salah Atau ketiga, gue lupa deh Gue tuh mau bergimik Tapi sepertinya tidak masuk gimmick gue itu Di dalam situasi saat itu gitu Jadi, gue ceritain deh Gak apa-apa ya Di satu momen itu, di satu segmen Gue tuh, gue mencoba untuk tidur kan Gue berharap tuh ada respon Wah, kok tidur sih? Segala macam gitu Karena di insomnia Si Adit pernah melakukan itu Iya, betul Desta juga pernah melakukan itu kan Nah, pas gue coba Anjing, kenapa gak ada respon ya? Kenapa jadi kayak tidur beneran? Gimana ada respon anjir? Pemainnya baru-baru semua Komik-komik pada panik Iya, tapi rame banget sih komiknya waktu itu ya Rame banget Rame banget ya, gilanya Itu pendapatan terbesar yang pernah gue dapatkan Serius? Karena sebulan 120 juta Gue buka aja, anjing Itu terbanyak waktu itu Terbanyak anjir Berarti lo, satu episode 4 juta? 4 juta 4 juta Wah, itu alhamdulillah anjir Dan tiap hari gitu Iya, tiap hari Wah, wah, wah Ya, tapi setelah empat episode Gue akhirnya di cut dengan alasan Tidak perform Padahal kan gue harusnya perform ya Gitu kan Cuman, akhirnya kesini-kesini Aku tahu alasannya bukan itu Alasannya karena aku kemahalan Sebasalah, Pras hidup Itu Pras Kalau kemahalan Komiknya kebanyakan Jadi susah buat bayar lu Iya sih, tapi lucu-lucu sih maksudnya Salah satu step Lu banget salah satunya ya Iya, sama Tretan Muslim Oh iya benar Lu mah enak lang Kita sebulan ya Justru datang jam 11 Di briefing Dikasih tahu rating Rating kalian nih Iya, iya Jelek banget Selalu begitu Gimana nih Net bagus banget Katanya gitu Ya di net kan ada Kang Sule Iya saat itu Ini, waduh Komedian jalanan disuruh bawa ke TV Iya Bengkong lah Ada apa idinya Tapi kan itu proses Proses Lihat sekarang seorang prasteguh ya Masih gitu-gitu aja Bantik Enggak maksudnya Tapi maksudnya Lu maksudnya tuh Bener-bener luar biasa Pras Iya Iya bener Dari dulu sampai sekarang tuh Wah Wuh 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 Dulu tuh gue pikir Kalau misalkan Mas Deddy lagi Mau libur Yang gantiin Uus lah Yang paling dekat gitu kan Iya betul Ternyata lu lu Iya gue juga gak nyangka Itu kenapa Berarti kan Uus tidak sebaik lu Lu tuh lebih bagus dari Uus Masa sih Wah Sangat bisa digitu-gituin Iya Iya Langsung ngembak Hidungnya langsung ngembak Enggak lah beda-beda skill lah ya Kalau untuk interview orang seperti ini Lu lebih baik gitu Iya Padahal gue gak ada basic nge-host loh Tapi emang gue suka nongkrong Suka ngobrol Ya kan sebenarnya kayak podcast gini aja kan Sebenarnya kita kan ngobrol tongkrongan kan Iya Nongkrong dibayar Nah itu dia Nongkrong dibayar Nongkrong dibayar Tapi kan kalau lu sering nongkrong Akhirnya lu bisa baca orang Oh orangnya begini Ini asik Ini enggak gitu-gitu Sehingga obrolan terus berjalan Itu yang enak Nah lu punya itu Punya skill itu Apalagi lu orang Minang Jadi lu bener-bener tau Bagaimana caranya ngulik orang gitu loh Dan lu pinter Iya menurut gue Orang-orang Minang mah cerdas Jago ya Kalau gak jago Gue gak ada di manajemen yang Semua isinya orang Minang The Maha Karya The Maha Karya Bukit tinggi semua isinya Bukit tinggi ya semuanya Iya Itu Mak Karya lah yang mempertemukan kita Waktu di film Surau Silek Surau Silek Betul kan Betul-betul Lu jadi pelatih Silek di saat itu Baru Komuriki juga Iya betul-betul Kukil Arief Malin Mudo Arief Malin Mudo Betul Dan di Liam dan Layla Lu juga main kan Gue main juga Gue main tapi Cuman satu scene doang kan Betul Tapi itu scene penting banget tuh Karena kalau gak ada itu Wah Gak juga sih Penting bro Karena kan lu yang jadi Pacarnya si Layla waktu itu Iya tapi gak Lu dateng ke rumah Cuman Itu kayak cuman ini doang sih Kayak Tai gigi tuh Ada nempel Lu bersihin Penting Tapi gak penting gitu sebenernya Itu gue Gue yakin Itu manajemen gue saat itu Cuman Gak enak Karena di manajemen ini ada gilang Jadi kita pake gilang lah Itu doang sebenernya Gak ada gue juga Itu bukan gue nih Misalkan ada orang lewat teman jalan gitu Eh ikut main film yuk Ayo Siapapun bisa jadi karakter itu Beneran Bener sih Iya Dua scene lu ada salaman Salaman Sama salaman Itu lah Salaman gak ada suara gak ada apa Establish doang Betul dong Aduh Aduh Tapi Jauh sebelum Liam dan Lela suruh silai Gue tau lu tuh dari soundcloud Boong gak lu Sumpah Karena yang tau soundcloud gak banyak Gue tau soundcloud Gara-gara itu gue tau lu Lu nyanyi lagu Itu soundcloud dulu kan Iya bener bro Tau gue Sama dulu gue ini Lu masih kurus Iya lah Iya iyalah Masih kurus Orang makan aja diirit-irit Gimana Ya jadi beneran tuh Waktu itu pas di soundcloud itu Gue tuh ngikut-ngikutin Impersonate orang Cuman mungkin waktu itu Impersonate tuh belum populer Kata itu ya Jadi Soundcloud gue tuh Direport sama banyak orang Karena dianggap Copyrights lah Apa segala macem itu Pokoknya isunya waktu itu Copyrights Yang gue dapet di email gue Jadi gue ngikutin Rian Demasif Afgan Itu beberapa materi yang gue Taruh di TV tuh Dari soundcloud kan Termasuk yang Emang kalo di TV tuh Ada yang gak bisa masuk Kayak Sarimiso Tokoya Nikmatnya tiada dua Nikmat Soto Guri Koya Zalana Soto Goya Nikmatnya Soto Gurinya Koya Gurinya Koya Gitu gitu Yang itu tuh ada tuh Ada itu gue masukin gitu Habis gue liat yang lain-lain tuh pada Kok nyanyinya serius-serius Bagus-bagus banget Gitu kan Gue coba yang lain deh gitu Sama yang lagu Sari jem Butuh hiburan Duduk di balkon Tolak-tolakan Pasari ngacengar Cengir aja Buri fai Tilpun-tilpunan Nah itu gue masukin tuh Waktu itu Itu rame juga tuh Rame Kan bisa ada komennya juga kan disitu kan Betul Eh gak lama Bagus tapi Itu lu masih Lu radio bukannya Saat itu gue radio Radio kan Saat itu gue radio Di Prambors waktu itu ya Sebenernya gue tuh di TV duluan Pras Gue di TV duluan Di Extravaganza Cuman gue masuk itu Cuman selama tiga bulan Sebab orang Sepertinya Extravaganza waktu itu Kalah sama OVJ Jadi pas gue masuk Gue cuma ngerasain tiga bulan Habis itu drop Nah setelah itu Gue coba di Karena udah dikontrak sama TransTV Gue ditaruh beberapa program Drop 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 Sampai akhirnya orang Trans itu bilang Wah program baru ya Ada gilang ya Ha drop nih Sampai gitu anjing Terus gue Gue langsung merenung gitu Apa iya ya Apa gue membawa sial ya Untuk program-program ini Terus ada satu orang lah Waktu itu Dia bilang Alah enggak Gak usah percaya Yang gitu-gitu mah Emang programnya aja Yang gak lama Oh ya oke Terus setelah itu Gue masuk program baru Drop juga Tidak berguna Belum Kan proses yang lu bilang tadi Iya 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 Betul 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 Mau minum apa? Ada apa aja sih disini? Ada Ya tinggal Sarsaparilla ada gak? Apa itu? Lu gak tau Sarsaparilla? Gak tau Yang itu Yang warna ungu itu Ada yang cap badak itu Tau gak lu? Gak tau gue Hah? Lu tahun berapa lu? 89 Oh gue 91 Hampir sama kita nih Iya Gak tau gue Lu gak tau? Di Palembang doang kali Sebenernya gue tuh gak apa aja bebas sih Kopi boleh kopi Cuman yang gue pengen ketemu tuh Yanti Wiss Nantilah Yanti Nanti ya? Nanti dia nganterin Lu mau kopi disini Atau kopi Yanti Susu Yanti Ada Kopi susu Yanti Oh dia punya usaha sendiri Iya Di belakang di dapur juga ada Kopi susu Yanti Gimana cara dia bikin kopi susu Yanti? Ada Caranya? Ya digituin lah Dia akan digituin Kopi aja kopi-kopi Kopi Mau Mana? Kopi mana Oh gue ambil sendiri? Iya Kenapa sih dibalik-balik gak sponsor ya? Yah kan udah setahun gak masuk-masuk Walaupun Hei masuk dong Tidak akan masuk Ini podcast sudah jadi podcast terbaik loh Enggak Yang ditungguin itu yang masuk motor Bagus dong Oke Ini gue robekin Oh gitu caranya nih ya Makan Enggak Makan nanti aja Ya udah Yanti Tolong Yanti Yanti Oh pantesan Pantesan Semua tamu disini terpesona Gila Gila Emang kalo yang kayak begitu harus disimpen ya Disimpen bro Supaya orang makin penasaran ya Betul Karena kalo dia dibongkar Bungkus ni acara Gungkus di acara selesai sudah Tapi buat yang penasaran nama Yanti Gue kasih deskripsi ya Kalian pernah melihat ini gak sih Kalau misalkan kalian flash lampu mau foto gitu Ke flash Silau kan Itu Gua ngelihat Gua ngelihat Yanti Ini orang apa cahaya sih Anjir Lu deskripsi kayak gitu Orang yang nonton Naceng Tau Mikami Yua Remu Suzumori Asuka Girara Si Hina Hara papanya Dengan Yanti Yanti ini aku anang loh Yanti Dasar Tukang jaga wartel lucu banget Aku lo tau Aduh anjing Bener kan Iya lagi anjing Gak jadi waktu itu tuh gue Ini Sebenernya temen gue Dia punya usaha wartel Terus Setiap kali gue Misalkan bolos sekolah Jadi gue selalu ke wartelnya dia Jadi gue bisa nelfon cewek gue gratis dong Harapannya kan begitu kan Niatnya begitu Niatnya begitu Terus gue ngerasa kayak Ah kalo nelfon gratis gitu Gak enak lah gitu Gue Ini deh gue Jaga sif Ini deh sore Siang gue balik ke sekolah Gue bilang gitu Ini SMA nih SMA Terus Abis itu Yaudah gak apa-apa Tapi gak gede duitnya Gak apa-apa Gak masalah gitu kan Terus sebelahnya wartel itu Ada PS Rental PS2 Nah temen gue juga yang punya Jadi kalo Gue tuh nongkrongnya disekitar situ aja udah Wartel PS Wartel PS Wartel PS gitu Pokoknya Sampai dulu gue gak pulang-pulang Ke rumah tuh sekitar 2 minggu tuh Hah lu gak pulang Pulang makan banget Lu udah tau kan Jangan Begitu Pasti lu udah research Pasti Host TV banget Kayak Kok bisa sih Gak 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 Kok lu gak 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 Gitu Susah Susah sama interviewer tuh susah Saling ngebaca Bro besok-besok jangan undang host juga bro Biasanya kan kalo gitu Hah iya bang gitu bang Tapi lu maunya begitu ya Coba lagi Coba lagi Jadi gue tuh 2 minggu tuh gak pulang rumah Hah iya Pras Itu gue bolos tuh Gara-gara gue putus cinta Putus cinta Oh lu ini udah tau lu belum nih Kelas berapa Belum Kelas 1 SMA Kelas 1 SMA Gue pacaran sama kelas 3 SMA ya gue emang suka yang lebih tua ya Jaman dulu Terus Apa namanya Gue putus Abis itu gue stress lah Gak masuk sekolah Ah udah deh gue bilang Ah males gue sekolah Mendingan gue disini Bolos lu Bolos 2 minggu tuh bolos Kan dulu kan sekolah gue tuh ada poin Kalo lu gak masuk berapa poinnya Kalo sampe 150 Lu udah Harus Di DO Gua 140 175 Tapi waktu itu masih ada kebijaksanaan lah gitu kan Karena dianggap Gue masih berpotensi Soalnya gue tuh masuk ke organisasi juga Osis Wakil ketua Osis gue dulu Wakil ketua Osis Bolos ke Reptal PS Tapi Tidak bisa kerja Jaman dulu tidak mengerti Bagaimana caranya bekerja di organisasi Akhirnya Gue bolos lah Untuk Apa Kalo zaman sekarang healing Healing prosesnya kayak begitu Bolos Dan akhirnya setelah 2 minggu Bokap gue nyamperin tuh Ket Wartel dan Wartel PS itu Iya Gitu Karena kan satu ruko gitu kan Kok bisa tau dia lang Tau Dia tau Deket rumah Enggak Jauh Cukup jauh Tapi dia tau gitu Dan Kata bokap gue Lu kenapa lu Bolos kayak begitu Lu ini ya Kecewa ya Sama hidup kita ya Kecewa karena apa-apa Tidak bisa Membahagiakan lu Dengan membelikan lu banyak Waduh Waktu itu gue ini Ini kayaknya gue baru cerita disini doang Bangga gak lo Bangga gue Abis itu Keren Enggak tapi waktu itu tuh Gue sampe yang Anjing gak gitu Maksud gue gitu Gue Gue tidak kecewa dengan hidup kita Yang biasa-biasa aja Gue bilang gitu Cuman Lu bukan orang kaya ya Gue bukan Ini gue gak tau Kan tampang lu orang kaya Ade lu si Rizky kan ganteng banget Itu kan Banyak Kaya gitu Banyak Dengan tampang orang kaya Tapi dia tidak kaya Banyak juga orang yang pake peci Tapi dia koruptor Jadi betul Pepatah mengatakan Don't book the judge My cover it Betul Artinya apa itu Artinya Gak nemu Pacoannya Anjing gak nemu Dipaksa lucu Bukan aja Intinya waktu itu bokap Sampe ngomong kaya begitu Gue kayak yang Anjing Gue kayaknya harus pulang Udah akhirnya gue pulang Tersentuh lu dengan omongan Iya karena waktu itu bokap tuh Ngomongnya sampe Berkaca-kaca matanya kan Waktu itu Ternyata bokap lagi debus Jadi waktu itu Berkaca-kaca matanya Ternyata lagi debus Enggak Sari-sari-sari Itu enggak banget Itu bukan lawakan gue Nah Gue cuma nyoba dong Nah akhirnya gue Kalau lu masih injek kakinya Tuh nyambung gitu Kalau dia debus Berkaca-kaca mata tuh Ngapain ya Karena ada kacanya nih mungkin Anjing Pokoknya kayak begitu Akhirnya gue pulang Saat itu Gue pulang Gue bilang Gue minta maaf Gue akan coba perbaiki Apa yang selama ini gue Apa Lakukan Pas gue masuk ke sekolah lagi Guru-guru udah pada kayak Udah tau sama tau aja Tapi Udah pasti gue tuh Nilainya anjlok banget Orang gue pernah Ujian matematika Apa sih Jaman dulu tuh quiz ya Kalau sekolah Ada quiz Terus gue remedial Pas lagi remedial Gue remedial lagi Dua kali remedial Pas remedial yang ketiga tuh Meja gue ditaruh Ama guru gue di depan Papan tulis tuh Sendiri Lu sendiri Ngadep Ke ini Temen-temen kelas gue Kesiswa yang lain Karena lu nyontek sebelumnya Enggak Terus kenapa lu ditaruh disitu Enggak biar fokus aja Karena dia udah kesel banget kali ya Anjir malu banget Malu Tapi gue gak malu Lu gak pidato disitu Gue pengen pidato Tapi gue bukan Bung Karno kan Jadi Jadi waktu itu Waktu itu pas gue di depan tuh Lo tau apa yang gue lakuin Gue tidur Gue gini Anjir keren Bandel banget gue Karena gue gak tau mengisi apa Enggak keren Jangan-jangan Itu gak keren sama sekali Gue gak tau mengisi apa Pres Gue goblok Gue gak belajar Terus gue gak tau mengisi apa Tapi gak tinggal kelas Akhirnya gue bisa masuk ke IPS Target gue IPA Ini kelas 1 berarti Kelas 1 Target gue IPA Soalnya gue itu mau Yanti Masuk Yanti Cepet banget Gue sampe gak ngel Anjir Yanti kok tangan lu jadi hitam Dari mana Yanti Ini Yanto ya Ini Yanto ya Kok jadi hitam banget Dari mana dia Terima kasih Dari Bali Oh dari Bali Pantesan Lu liat Ini ngosong gini tangannya Apa lu Yanti Buka masker Aduh Kayak gitu Jadi abis itu gue tiduran Di depan kelas Karena Apa pertanyaan lu tadi Mau naik Kelas ke IPS Tapi gue targetnya IPA Soalnya gue mau tes ACMIL Jadi sebenarnya IPS bisa Cuman waktu itu kayaknya chance untuk masuk lebih gede itu di IPA gitu Wajar lu jadi anak IPS dan di ACMIL gak lulus Karena kan sosial lu tuh emang udah gak ada Duit anak yatim Duit anak yatim ditilip Siapa? Si kuik kuik La 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 Main di PWK kita bongkar semua Bangga Goki Hai anak yatim maafkan aku Anak surah apa kejadiannya itu? Orang tua ku pun yatim maafkan aku Bapak gue juga yatim Itu SMP SMP? Iya Bandel banget Gokil Ada beberapa masalah yang Jujur gue gak bisa ceritain disini Tapi emang gue bandel aja Dan itu masalah yang gue gak bisa ceritain Itu menjadi salah satu faktor Langsung kelasan Langsung kelasan Jadi salah satu faktor Itu bareng-bareng? Atau lu sendiri? Gue sendiri Tapi gue ngajak orang Jadi gue gak mau Jadi kepalanya Iya aku tidak mau Perutku panas sendiri Itu bareng banget sih Gimana? Dimana lu ambil? Jadi kan ceritanya itu kan Kalau ada uang Ada misalkan salah satu siswa Yang terkena musibat Orang tuanya meninggal Itu tugas Bidang OSISnya gue tuh Ngumpulin duit Ngumpulin duit Ngumpulin duit Terus gue yang ngitung Jadi dari beberapa uang yang terkumpul itu Beberapa persennya gue iniin Gue ambil Kalau inget sekarang Ya Allah maafin gue Jatah Jatah jalan Iya jatah jalan Makanya gue sekarang Kalau ngeliat anak yatim Itu gue bener-bener Waduh gila sih Gue kayak Ingat lagi Tersentuh Tersentuh Gue ambil uangnya Ya tersentuh lah Jadi Posisi gue tuh Bener-bener yang Anjing Tidak zaman dulu tuh Anjing banget Gue gila Banyak masalah-masalah Yang menurut gue Kayaknya tidak akan membuat gue Jadi orang yang sukses Sekarangnya Jadi masalah-masalah dulu Kayaknya kalau diliat dulu Kayaknya gue Mungkin lah jadi orang gitu loh Emang gue Gue tuh bandel banget Itu gara-gara lingkungan Atau apa Bisa dibilang iya Tapi kalau gue bilang sih Sepertinya kayaknya gue waktu itu punya pilihan Harusnya gue tidak memilih itu Tapi Karena Ya guanya goblok aja Gue gak bisa nyalahin juga Akhirnya gue memilih hal tersebut Jadi banyak-banyak faktor sebenarnya Termasuk yang Tadi gue bilang Apa namanya Ketika Waktu SMP itu kan Gue tuh jauh dari orang tua Karena gue tinggal sama Nenek dan Wak gue Oh lu gak tinggal sama orang tua Enggak Enggak tinggal sama orang tua Emang biasanya Kalau tinggal sama Nenek Atau sepaman Emang Anjing budenya Kan gue juga begitu Oh sama ya Sama Sama kakek gue Hilang dari orang tua Gak ada Kayak yang liar akhirnya Kemana-mana Asli Bener-bener Cuman ya Mungkin itu perjalanan hidup gue Yang harus gue jalani kan Apa namanya Dan Waktu itu tuh salah satunya Sebenernya Gue ngeliat temen-temen gue Pras Bener lingkungan berarti Iya Duit jajan gue tuh kan Hanya cukup untuk ongkos Hmm Gitu Terus gue kayak pengen Mikir gitu Ya pengen deh kayaknya Kalau ini Kayaknya butuh deh Akhirnya gue melakukan kejahatan tersebut Tapi itu masa lalu lah Iya Gua juga banyak yang Yang aneh dari diri gue Tapi Gue pernah denger Lu pernah tes akmil Seperti yang lu tadi Iya betul Karena ada masalah dengan amandel lu Karena ada masalah dengan amandel Jadi Ada gejala amandel Hmm Padahal baru gejala doang sih Memang saat itu Maksud gue Secara apapun sebenernya aman tuh gue Secara fisik aman kan Aman Orang waktu gue tes akmil itu Di Dan rem 041 Korem 041 Gamas Di Bengkulu Jadi beberapa Tentara-tentara yang udah jadi itu Yang senior tuh udah nepuk Bau gue Calon komandan kita nih Wih Gitu Waduh Udah Udah disonding-sonding bakal masuk nih Masuk nih calon komandan Wah aduh Di Bengkulu Di Bengkulu Karena gue SMA di Bengkulu kan Oh SMA lu di Bengkulu Jadi udah bener-bener yang Wah infanteri nih gitu Waduh kopasus nih masuk nih gitu Ya Ternyata memang jalan gue gak kesana Gitu Eh taunya Tapi gue masih membuka harapan sih Untuk bisa jadi TNI Kan Deniko Busur aja Siap Siap Bos gue bro Apapun gue dukung Bos Iya Iya Kamba uang Itu gak lolos gara-gara Amandel itu ya Iya itu gak lolos gara-gara Amandel Emang dia cek ya Cek semua Tapi lu pernah Coba ikutan tes-tes kayak begitu gak sih Enggak Enggak Nah kalau tes kesehatan itu Yang katanya ditelanjangin Iya betul Jadi kita dilihat Ambiennya dilihat Jadi bener-bener kita disuruh nungging Dilihat Sama dokter yang bener-bener kompeten Iya Dan dokternya gak cuma satu Kita rame-rame tuh disana Dokter tuh ada sekitar tiga orang Atau empat orang gitu Di center sama dia tuh Di center Terus kemudian Dicek juga Apa Skrotum kita Biji kita tuh dicek Dipegang-pegangin Ini kondor atau enggak Dipegang 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 Dan yaudah gitu Itu lu berjajar atau sendiri-sendiri Berjajar Jadi lu ngeliat Apa namanya Penis temen-temen lu semua tuh Ada yang kecil Ada yang panjang Ada yang gak ada Kayak kura-kura Ada Kayak kura-kura Ada Ada Tapi memang Memang begitu Memang prosesnya harus begitu Nah akhirnya Setelah dites Cek kesehatan itu Gue gak masuknya di Karena ada gejala Amandel Ya dalam hati gue Kalau gejala Amandel Tau begitu gue Operasi dulu ya Tapi baru gejala Kata dia gitu Belum Amandel Kata dia gitu Itulah akhirnya Aku tidak masuk Lu kecewa gak Bagus nih pertanyaan Dia udah tau tuh Padahal kan sebenernya Dia mau nanya nih Lu sempet stres kan Lang Lu sempet stres kan Selama beberapa bulan Tuh kan lu stres kan Nah lu mau nanya itu kan Tapi iya Jadi memang gue stres Dan gue tuh Sampai gak mau ngeliat Jadi kan di depan rumah kita tuh Kalau di daerah Di daerah gue Waktu itu di Bengkulu Suka ada TNI yang lari siang Iya Nah Tiap kali ada TNI yang lari siang Atau gue lagi jalan kemana Ngeliat TNI gue tuh Selalu melengos Gue gak mau liat Gue bilang gitu Aduh gue gak mau Sekecewa itu ya Wah sekecewa itu gue Lu gak tes lagi Waktu itu Kesempatan Itu Tidak datang lagi di gue Karena gue sudah merantau ke Jakarta Oh memutuskan Di 2008 Iya Soalnya gue kuliah tuh Gue bener-bener udah Gak Gak masuk Lu kan selesai gak sih kuliah Enggak Gak selesai Jadi waktu itu gue lagi Sama Iya Gak baik ya Gak baik ya Cuman maksudnya Ya ini pilihan hidup itu bro Iya Iya Silahkan Bilih hidup kalian masing-masing ya Gak usah diikuti Banyak temen-temen gue Yang ngikutin gue Yang akhirnya emang jadi nganggur Gak semua Tapi ya itu Maksud gue Gue sesetres itu Sampe berapa bulan waktu itu Gue di kamar doang Gue sampe bilang Akmil Akmil Gak gila Cuman kayak Cuman yang Aduh Harusnya gue masuk Padahal udah latihan Dan segala macem Gue tiap hari Gue lari siang Pake parasut Gue tiap hari Aduh Ras gila Lo udah bener-bener effort Effortnya udah banyak Terus ternyata gak kepilih Dan ketika lo effort itu Lo juga Maksudnya Didukung sama Tentara-tentara yang ada disana Iya Kayak Waduh calon komandan nih Wah kita kan makin Gini ya Nah jadi kan akhirnya Setelah itu tidak terjadi Kecewa Karena gue ekspektasinya sangat tinggi Gue bisa jadi gitu Soalnya gue pengen jadi kayak Sepupu gue yang udah masuk duluan Iya Kan keren tuh Oh sepupu lu ada yang masuk Udah udah ada yang masuk Gara-gara lu stress Jadinya makanya lu masukin mobil lu ke jurang Barang adek lu Bukan itu beda Itu beda Itu cerita Jauh sebelum tes tersebut Bukirin setelah itu Bukan Bukirin setelah itu Bukan tapi gak apa-apa Gue jawab Jadi ini Kan bagus bridging sebagai host itu kan Iya bagus Bagus Iya kan Gue stress nih Ada adek gue mati bareng-bareng Gila itu aja Kalau itu gue waktu itu SD 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 waktu itu Jadi kan Yang menyetir siapa Gue Jadi kan bokap tuh kan tidur Kalau pagi Iya Gue sok-sokan manasin mobil Weh Gokeng Manasin mobil Set Maju mundur Maju mundur Lu berapa tahun beda Si Rizky ini? Rizky tuh beda 6 setengah tahun 6 setengah tahun Wih cukup jauh ya Cukup jauh Terus abis itu Gue bangunin Rizky Iket ya Keliling bentar Manasin mobil Keliling kompleks lah Set Bokap udah tau lu bisa bawa mobil Udah Orang dia yang ngajarin SD baru ya SD Kelas 4 tuh gue udah bisa bawa mobil Iya Nah terus abis itu Ada satu tikungan yang Jadi posisi tikungan gini Liter L Iya Lurus ke kiri Tapi ke kirinya ini naik Oh gini Set Kanannya Jurang Wah anjay Oke Lurus Kiri naik Kanannya jurang Oke Nah ini patah banget Mobilnya sedan panjang Oke Gue mau belok Naik Set Gak dapet Gue mundur Set Oh sempet mundur dulu Mundur Set Maju lagi Set Gak dapet Mundur lagi Set Mundurnya keterusan Ban belakang masuk ke dalam Iya Allah Pinggir jurang itu Pinggir jurang itu Nah terus Gue coba untuk Ngegas dong Wah gue gas Yang terjadi adalah Pas gue ngegas Slip Slip Depannya jatuh juga Jadi setengah Gue bilang gini ke adik gue Lo turun sekarang Gue bilang gitu Dia turun Karena kalau ada apa-apa Biar gue mati sendiri Gila gak jiwa Gila gila Seorang kakak Patriotisme gue tuh Dari kecil Sama Tio itu Jangan turun Mati bareng-bareng Lo bawa mobil Gue gak tio pasti gitu Anjing Anjing Sedih banget ya dulu ya Tapi dia turun Dia turun Emang gue suruh turun Terus abis itu ada Karena itu di dalam kompleks Jadi bapak-bapak tuh kan Pada ngeliatin kan Wah kenapa nih Kenapa nih Akhirnya pada bantuin Diangkat sama bapak-bapak Ada 15 orang gitu Satu, dua, tiga Wah Diangkat satu, dua, tiga Wah Diangkat gitu kan Mobilnya apa waktu itu Mobilnya sedan Mitsubishi Galen tahun 82 Oke Galen Sigma Waktu itu Gigi berarti itu ya Gigi Manual Waktu itu Nah abis itu Pulang ke rumah Bokap baru bangun tuh Cuman kan ada temennya yang ngelapor Iya, pasti ngelapor Pak tadi si gilang ini nih Begini, begini, begini Waduh Sampai ke rumah Ya namanya orang tua Zaman dulu ya Waduh Mulai tuh sapu lidi Tapi ke pantat Bokap gue gak pernah Kepinggang ke atas Selalu di bagian pantat Lu kenapa sih Kalau lu kenapa-napa Gimana Gata dia gitu kan Jadi Gua waktu itu agak bingung Lu marah karena takut gua kenapa-napa Apa takut mobil lu kenapa-napa Nih kurang gitu kan Ternyata kesini-kesini Gua baru tau Karena memang Takut guanya kenapa-napa Kalaupun mobilnya kenapa-napa Dia gak punya uang juga Buat ganti lagi kan Itu dikit lagi masuk ya Berarti gak sempet keguling ke dalam Pras, udah kayak gini Pras Nih 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 Setengah Nih Begini nih Ini bener-bener jurang Pul Jurang Jadi bukan jurang pul ke bawah gitu ya Jadi kayak di Ada perumahan gitu Terus Tanah tapi Landai banget Oke Iya pasti guling-guling itu Pasti guling-guling Itu bahaya banget Bahaya banget Dan Gue takutnya kan Kalau kayak disenator-senator Guling-guling Meledak Kata-kata gitu Terus keluar gitu Aduh anji Kayak gitu Udah dimarahin nama bokap Tapi itu SD kejadiannya SD itu kejadiannya Emang Ya Setiap orang pasti punya masa lalu Yang aneh menurut gue Ada lagi Anji dulu tuh Maling juga Ternyata dia di blok M Anji drive Emang ya Iya Banyak banget keanehan Tapi gak kalah aneh Dibanding lu Gue pernah denger ya Lu Pernah nge-flash WC Pakai tangan Oh iya dong Iya dong Kok iya dong Itu kayak ngajak orang Iya dong Terus gue bilang Iya ya Sekarang gue Lu doang kayaknya itu Sorry sorry Salah Kalimat gue salah Berarti tadi Sorry sorry Enggak maksud gue gini Lu pasti pernah punya pengalaman Ketemu tai berontakan Oh Luar lagi Iya Iya Lu Atau lu pernah punya pengalaman Tai lo tuh keras Gitu Terus kayak Tai lo itu Lebih besar Dibandingkan lubang flashnya itu Ya Jadi ketika lo Ketika lo coba flash Tai lo itu cuma Kedua-kedua Keluar lagi Anjing Anjing Ini lo banget segini Ini tai lo sejempol nih Nggak masuk Nggak masuk Jangan harus lo lakukan apa Dia lo remes Anjing Nggak maksud ya Anjir Lu ngeremes tai berarti ya Masalahnya gini Kan gini Kan gini banget Gua kan ngeliat Ada itu nggak ya Apa sih namanya Yang tempat Untuk bersihin sikat itu Sikat WC Nggak ada Sikat WC Lu nggak liat ada ember Atau apa Buat disirep Nggak ada Nggak ada Gua bilang Anjing nih Gua bilang Nggak ngamang nih caranya Nggak ngamang nih bangsa Ngajak ngobrol tai Anjing Sebenarnya gue bisa aja Sebenarnya gue bisa aja Melakukan Misalkan abis itu Gue keluar aja bisa Cuman gue tuh bukan tipikal orang Yang meninggalkan kotoran Untuk orang lain Bagus Apapun ini aja bersih loh Yang lain Nggak Ya itu Jadi gue Kayak Anjing Gue nggak bisa Gimana ya Gue mikir tuh Ini kejadiannya dimana Gue lupa Tapi gue inget Kejadiannya Lokasinya dimana Gue lupa Karena gue Itu udah di Jakarta Nah lupa gue Kan gue berak Dimana-mana ya Gue lupa Terus pas Gue Anjing Nggak bisa nih Gayung nggak ada Ember ada Tapi gayung nggak ada Tuh anjing Kloset duduk Tapi gue inget kan Anjing Gimana nih Oh dia kloset duduk Kloset duduk Oke Ah fuck lah Lo remes Ya gue remes lah Akhirnya kan Gue gini Gue literally remes itu Enggak Cuman gue kan Di toyor-toyor Terus kayaknya Akhirnya setelah bisa di flash Disiram Udah aman Cuman Cuman Pas gue keluar dari pintu itu Kan orang-orang Nggak tau Gue abis berantem Mama tai kan Gue cuci tangan Udah kayak begitu Udah aman Dia berantem Mama tai Untungnya gue Orangnya nggak jijian sih Ini sama ceritanya Kayak Dustin Berarti yang kemarin Dia disini tuh Kenapa tuh Iya sama Dia udah lama nggak tai Sekali tai Banyak banget Terus nggak bisa masuk Cuman Dia bawa kuah Katanya Anjing Enak kalau masih ada alat Nah dua alatnya Udah lah Paket tangan Enggak kan Lu punya kaki Gini 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 Lu bayangin ya Lu bayangin deh Lu bayangin Itu kan Jari kaki lu tuh Tidak sepanjang Jari tangan lu Kalau lu tekan Kaki lu gitu Blok Yang ada Dia cuma gini Nggak nih Gitu doang Kesenggol doang Iya kan Karena kan Nih Lu lihat jari kaki gue tuh Tuh Kayak begini Gimana gue nusuknya Cuma Malah nyangkut Kecalop Malah nyangkut Jadi harus pakai Tangan Tung-tung Harus gitu Kita ada STMJ teman-teman Subscriber tanya Mari jawab Oke Banyak kalian Nanya gilang Dari Muhammad Fikri Bang kenapa Konten lu yang How to become Nggak ada lagi Dengan tiga teman lu Yuk bikin lagi bang Ini apa nih How to become itu Konten yang gue buat Bersama dengan Bimo Lela Dan juga Christo Oke Jadi Karena waktu itu kan Christo kan juga impersonator Bimo Bekerja di bidang Voice talent Lela pun juga suka impersonate Gitu-gitu Gue bilang Kayaknya kalau kita berempat digabung nih Akan menjadi Sebuah kekuatan Seperti Avenger Dan sepertinya konten untuk Ngikut-ngikutin orang Kayak begini tuh Belum Belum ada saat itu Jadi Bener-bener kita berempat tuh Misalkan Lu diundang nih Pres Iya Nah terus lu punya keunikan dari suara Atau dari logat Nah kita ngikutin lu Dan kita mengelaborate Bagaimana caranya ngikutin lu Misalkan Oke Waktu itu yang dateng Kak Seto Iya Nah Mulai dari ekspresi Kak Seto bicara Intonasinya Baik cara Apa namanya Pelafalannya Itu kita ikutin Bener-bener kayak begitu Jadi Menarik banget Dan semua yang nonton tuh Jadi bisa belajar Gitu Nah akhirnya setelah Ada kesibukan lah Satu sama lain Ya udah Vakum dulu Bisa dibilang sih Kayaknya susah Untuk buat lagi Karena Bener-bener Kita pengen Tapi schedule kita tuh Gak nemu Susah sih Cuma susah banget Tapi lu emang terkenal banget Impressionator bagus banget Pertanyaan gue Gimana caranya Lu bisa semirip-mirip Orang itu Kayak Mario Teguh Lu pernah jadi Freddie Mercury Itu rame banget Lu pelajari dulu Berapa lama Atau gimana Ada beberapa yang Tidak harus gue pelajari Lama Bisa langsung dapet Ada yang gue harus pelajari dulu Ada yang gue tetap pelajari Tapi belum dapet-dapet Ada yang gue Hari ini mirip Besok gak mirip Ada Oh bisa begitu Bisa begitu Moodnya beda Iya moodnya beda Gue gak ngerti deh Mungkin karena Entah gue capek mungkin Atau mungkin Ya ada satu dan lain hal juga Jadi Bener-bener Kalau orang bilang mirip banget Gue masih belum bisa nerima sendiri Karena menurut gue Kayaknya gue tidak sesempurna itu Tapi gue berusaha untuk Bisa semirip mungkin Apakah ini emang udah dari dulu Lu sering melakukan ini Iya Dari SMP gue ngelakuin ini kan Dari sekolah Waktu itu Gue ngikutin guru-guru yang lagi ngajar Kan guru-guru suka gak ada Ada yang gak masuk Terus Gue ngikutin guru tersebut Di jam pelajaran yang harusnya dia masuk Dan pada suka Terus guru-guru juga Eh gila gak tuh yang suka ngikut-ngikutin ya Coba dateng ke kantor Diundang ke kantor gue Nampar guru Ternyata gue ngikutin Ngikutin mereka Mereka ketawa-ketawa Gitu-gitu Terus gue kayak Mereka suka Nilai gue akan tinggi Ternyata tidak juga Mereka hanya butuh tertawa Nilai urusan lain Anjeng Tapi akhirnya gue baru sadar Kalau itu menjadi sebuah komoditi Ketika gue berada di industri entertainment Mengenai Kalau untuk yang nyanyi Jujur sebenarnya gue lebih nyaman Ngikutin penyanyi Dibanding Gester atau Apa sikap-sikapnya di panggung gitu Iya-iya Dibanding misalkan pidato Gue bisa Mungkin bisa mengikuti Tapi gue lebih nyaman Kalau ditanya lebih nyaman mana Gue lebih nyaman Ngikutin penyanyi Karena Entah kenapa Ya maksudnya kan gue Alhamdulillah dikasih Anugerah Bisa nyanyi Jadi Kalau untuk ngikutin penyanyi pun Gue kayak Wah Kayak seru nih Kalau gue tambahin gestur-gestur Tapi gue sambil nyanyi Jadi orang bisa melihat Wah gak hanya gestur Tapi Ternyata bisa nyanyi juga Iya-iya Karena Lu Yang bikin gue penasaran Niat lu ke Jakarta Itu sebagai penyanyi Aktor Host atau apa Awalnya Iya Penyanyi Penyanyi R&B Sekarang jadi host dang Dut Penyanyi R&B awalnya Orang gue tuh dengerinnya Nio Craig David Usher Justin Timberlake Ensing Backstreet Boy Lu sebut deh Band mungkin Kayak Coldplay Keen Sama Banyak lah yang gue dengerin Gitu kan Boys 2 Men Ya Makin kesini Makin kesini Industri akhirnya Mengarahkan gue Akhirnya ujung-ujungnya apa Yang penting cuan Yang penting uang ya Kemudian melihat Ada anak-anak muda yang Cepat sekali naiknya Kemudian Mereka bisa melakukan apa yang mereka mau Dulu Gue sempet kayak Gak nerima Karena menurut gue Kayak kita masuk ke industri ini Susah banget Sejaman sekarang tuh Yang penting lu Viral Nanti Kualitas akan ngikutin nih Bener Pengalaman Gue tidak menyalahkan yang cepat viral Karena banyak yang viral Dan bertahan Karena punya kualitas Salah satunya Tapi dia punya kualitas Gara-gara ngomel doang Ngomel doang tuh Mau ke Alphamart Nah akhirnya sampai sekarang Dia Punya kualitas Dan tetap bertahan Nah itu gue tidak menyalahkan itu Cuman ya Karena zamannya berbeda Akhirnya Cara yang dilakukan untuk sukses pun berbeda Nah dulu awal-awal gue gak nerima Pernas kayak yang Ya gue kan ada Ada kemampuan ya Kok gue Jadi kayak cuma tempelan doang sekarang Cuman kesini-sininya Gue sadar bahwa Ternyata gue terlalu berekspektasi Terlalu berekspektasi Harusnya gue Ada Jalan aja dulu Nating tulus aja Langguin aja gitu Gue malah juga dulu Nge-band Serius gue nge-band Dream theater main gue Sekarang Iya kan Iya jadi sekarang Kalau gue nge-band Bener orang Bener-bener nih Itu anjing Itu anjing tuh Bener-bener Bener-bener Nah Tapi akhirnya Menurut gue Hal-hal kayak gitu Jadi Ditermaafkan Karena Tiap kali gue impersonate orang Atau penyanyi Terus suara gue tiba-tiba Kecele gitu Orang ketawa Adalah dia pelawak deh Ternyata gue Gue emang gue kecele Beneran kok ini Tapi orang bisa menerima Menurut lu Di antara yang pernah lu impersonate Dalam menyanyi Siapa yang paling mirip? Rian The Massive Yang paling kerasa banget ya Iya Karena itu juga Maksudnya nguliknya Enak gitu Termasuk yang cepet Jadi Oh iya Rian The Massive sih Yang gue agak sedikit PR Waktu itu Freddie Mercury Itu PR ya? PR Karena gue tuh Baru pulang dari off air Dimana Suara gue abis Sementara siangnya Gue udah harus syuting Jadi Freddie Mercury Jadi gue tidur dulu Sejam gitu Terus gue Apalah gue makan Semua cengkeh gue makan Kencur gue makan Apa kalau Nyanyi lagu apa waktu itu ya? Itu yang apa Mama Iya Tapi akhirnya pas Gue take Tiba-tiba muncul suara gue Wah itu anugerah banget Itu apakah gara-gara pressure Dan Itu doa anak yatim Yang gue ambil uangnya mungkin Gue serius Ganya aja Gak-gak-gak Itu orang ambil doa Ngambil duit anak yatim Malah didoain Malah bagus suaranya Jadi Kayaknya sih memang karena Under Nalin dan pressure Under Nalin Adrenalin Jadi lepas semuanya Betul-betul Bahkan ketika Gue ngerasa Gue gak enak badan Tapi gue berdiri di panggung Ilang rasa itu Berarti lu emang Entertainer sejati Entertainer Gokil Gokil Terkadang kita Aduh males banget nih Anjing Gak tau kenapa Pas di panggung Kok gue lucu Iya Lu ngerasain itu kan Begitu dia Al-Fariz Ridwan 18 Orang yang paling susah sama Abang Orang yang paling susah sama Abang tiruin Orang yang paling susah Abang tiruin suaranya Sampai sekarang Selain Duta Prabowo Prabowo susah Iya Susah Gue masih belum nemu Dia tuh berat Suaranya Lantang Tapi ada seraknya Nah gue masih belum nemu tuh Padahal sebenernya secara teori Itu gampang Jadi dari do Sampai do Nah suara manusia tuh Di antara itu Kita tinggal ngulik aja Sampai begitu loh Ngebedahnya Iya Gue sama Kristo Bimu sama Laila Itu sampe begitu Kita bener ngebedah Gitu loh Di Apa namanya Off campnya kita ngebedah Ini gimana ya Jadi ibarat kayak lagu aja kan Iya Jadi suara lo misalkan Kayaknya Cara lo ngomong tuh di F deh Jadi Ya Nah Dari sana Ada variabelnya lagi Diberatin Diserakin Gitu-gitu ada tuh Gitu-gitunya Nih sekarang nih gue ngomong di F nih ya Iya Kayak Geral gue ya Kayak Geral Gue mulai kesel udah Disumasamain banget Anjir Gak maksudnya Kalau itu Gitu Duta emang susah juga ya Gak tau gue masih belum ketemu Sampai sekarang Cara nyanyi Aneh banget Aneh banget Padahal nyanyi ya Harusnya kan lebih gampang Tapi gak nemu Susah ya Susah Biasanya kalau di TV Ada Dutanya tuh disitu Enggak ya Gak ada Waduh Dari Ricky Novians Ini dia muncul terus ya Gak ganti-ganti profile ya Vincent lagi fuck you Ceritain dong bang Hal teraneh Terapsud Peserta suca Ya ebel cobra Siapa lagi Ebel lah Siapa lagi Siapa lagi Anjing si Bego tuh Dia bisa juara tiga tuh Juga gue bingung loh Bingung gue Kan awe kan ya mentornya ya Jadi Jadi dia mau ngomong apa Terus tiba-tiba dia inget Inget-inget Terus di wardrobe Ngomong apa Yang diinget Ngomongan wardrobe Tiba-tiba Gue lupa materinya apa Pokoknya itu gampang-gampang ke distract tuh Boca tuh Gue inget yang waktu Disuci terakhir kemarin Yang dia perform Kan gak ada materi Karena lupa dia Terus dia cuman Kaki kiri kiri pancing Gitu Abis itu Ya Pansinya Mari kita cari sama-sama Apa anjing Itu komputnya Itu komputnya sama gue tuh Apa lu Jadi gue bilang Bel Lu kalo stand up besok Ya udah apa adanya aja Lu gak usah ngafal materi Sekarang Lu dikenal sebagai Orang atau lol Udah langsung aja Ayo kita cari pans lainnya Ini gara-gara Dia di Jambore Jadi kemarin ada Festival stand up di Jambore Dia dateng ke rumah gue Bawa materi Segala macem Udah gue robek aja itu Gak perlu ini Bel Karena di Jambore ini Festival stand up comedian Terbesar Semua stand up comedian Pasti udah latihan Berbulan-bulan Lu mau ngejar kayak gimana Lu harus jadi orang tolol Untuk menjadi pembeda Serius bang Serius Bel Dan terbukti dia pecah Udah dia gak kejelas Dimana orang stand up Bener-bener tuh Dia like Pecah banget aja Pecah Pecah Bel Tapi ada satu yang Di luar materi Dia tiduran di lantai Dan itu abis hujan Dia pake baju buti Dan semuanya coklat Gobrol Emang Ebel teraneh Iya Ebel aneh sih Gak aneh banget Gak ser Pi susu jawa Pai susu jawa Lucu ya Lucu lucu Bang ceritakan Kenakalan paling fatal Masa kecil lu Dan gak pernah lu lupain Apa ya udah tadi Udah tadi Itu paling nakal tuh Kayaknya tuh Banyak nakal Udah nakal kriminal lah gitu Ya ser Waduh Waduh Dari Hafiz Simbo ya itu maksudnya ya Yang dibintangin tuh I kan Bukan huruf yang lain kan Bukan Iya Simbo Bukan Bukan bedanya Itu simbo Tadi pasti itu frame nya press sendiri ya Jangan gini gue ya Itu simbo lagi tidur Gak tapi pertanyaan gue Simbo lagi poinnya Aduh gantung Oh gitu Tapi pertanyaan gue gini nih Gue mau nanya ya Ini kan barusan kita mencandain ya Iya Kan Kasusnya udah ditangani hukum kan Udah Kenapa kita masih takut ya Iya emang kanya Gak apa-apa Kenapa press Iya Emang lu gak percaya hukum Percaya banget lah Tapi kan kita gak tau jurus bayangannya Sering banget yang kayak begitu Kita tuh kayak Aduh gak usah diomongin Aduh gak usah diomongin Kenapa ya Iya padahal udah Dicopot semuanya Udah sama kayak kita Iya Gimana kalau Kita teruskan perjuangan luar terangga Betul Kita harus Wah Berduka cita buat Luar terangga Sebelumnya ya Terakhir gue ketemu Bahas tentang Terjadinya Sumatera Barat itu gimana Proses terjadi Sumatera Barat Ternyata ada letusan gunung Apa gitu Dan itu dari Sunda juga Dari Sunda juga Semua emang dari Sunda Tapi di Netflix tuh gue lupa Apa nama ininya acaranya gue lupa deh Ada yang inget gak Di Netflix tuh ada Tentang geografik apa gitu Nah Zaman dulu itu memang Pulau Jawa Sampai ke Sumatera Rusia Apa Sampai ke Rusia Oke Itu disebutnya Sunda Land Sunda Iya dia yang sebut Sunda Land Iya Si Mungkin memang dia punya ilmu Tentang sejarah tersebut Iya Tapi ada banyak bumbunya Itu aja Mungkin terlalu banyak bumbunya Iya Dia mungkin sambil menghibur Iya Ternyata banyak orang kesel Padahal banyak isinya loh Banyak isinya Banyak isinya Gue akuin itu Setelah meninggal Gue di punggung Doni Damra Gak ada Ada gak orang yang marah setelah di impersonate Gak ada Sejauh ini gak ada Karena gue tuh impersonate nya bukan menjelekkan kan Bukan jadi orang tersebut Terus gue melakukan tindakan yang bodoh gitu Enggak Sejauh ini sih paling yang marah bukan orangnya Tapi fans nya Fans nya Kayak misalkan gue impersonate lu Fans lu marah Gak mirip Apaan maksud lu Impersonate begini Ya kan impersonate emang gak harus mirip 100% dong Betul Tapi itu kemampuan Itu skill Nah Untungnya sejauh ini sih gue tidak pernah Bermasalah dengan orang yang langsung Alhamdulillah gitu loh Gak pernah Dan gue mencoba banget untuk menjaga Supaya gue Kalo impersonate tuh Gue gak ngatain orangnya gitu Tapi memang Orangnya tuh begini kok Yang gue lakuin itu adalah Yang orangnya lakuin gitu Ya mengalir begitu aja Begitu teman-teman Gak ada yang marah Netizen noong tolol Asrofinazam Kejadian apa yang lu gak bisa lupain pas nge-host bang? Nah Banyak banget sih kejadiannya Cuman kalo ditanya sih Cana robek Cana robek udah biasa Karena gue sering banget tuh Oke begitu-begitu Cuman robek udah biasa Lu tau gak pas gue lagi nge-host itu Pernah ada kejadian Serangan dari Halgoib Wah Ini nih hal-hal yang gini yang bisa bikin gue ketawa nih Coba-coba Gue tau Gue tau lu pasti ketawa Jadi Pada waktu itu Memang ini tidak bisa dijelaskan secara logika Kompetisi ini dibuat untuk Teman-teman dari negara kita sendiri dan luar negeri Jadi dalam waktu itu ya? Ya Oke Terus tiba-tiba dari luar negeri pun juga merasakan hal yang sama Kok gue tiba-tiba kaku Kaki gue kok tiba-tiba gak bisa gerak gitu-gitu kan Terus napas gue sesek Pada saat lagi pengumuman Pengumuman siapa yang mau masuk ke babak berikutnya Emang tegang mungkin Gue mikirnya gitu Ah tegang kali Gue bilang gitu kan Iya tegang kali itu Tapi enggak Bahkan sampai orang medisnya pun gak bisa dijelasin pak Ini aneh banget Kayaknya memang kita harus mendoakan tempat ini Kata dia gitu Itu di studio Indusiar? Iya Jadi Posisinya waktu itu After itu akhirnya kita Berdoa sama-sama lah saat itu Karena Gak bisa dipungkiri Gue percaya halgoib Dan gak bisa dipungkiri bahwa Di Luar sana itu masih banyak yang Ngegendong Kalau gue nyebutnya Ngegendong kayak misalkan Dibawain pegangan apa Pegangan apa Karena gue pernah belajar gitu Pres Jadi gak apa-apa Kalau misalkan ada orang yang gak percaya Gue gak masalah Karena kan Mungkin beda-beda ya Tapi gue pernah belajar hal tersebut Dan gue pernah membuktikannya Gue bisa ngeliat sendiri Ngeliat sendiri? Iya Apa yang lo liat? Gue bisa melihat Kayak misalkan Orang misalkan nih Dia punya ilmu sesuatu Ilmu Kanuragan lah istilahnya gitu Dia bisa Memindahkan benda Tanpa menyentuh Gitu-gitu Dia bisa Lu pernah liat? Nah Gini kayak gini nih Iya Pindah Iya Dia gak nyentuh Temennya yang nyentuh Tapi itu bener Tapi itu bener Ada beberapa hal yang menurut gue sih Kayaknya gak masuk akal gitu Tapi kita balikin lagi aja Tapi bener lo pernah liat? Pernah Anjir Kalau hantu Pernah liat gak lo? Kalau gue menyebutnya jin ya Jin lah Jin Karena kan bentuknya macem-macem Gue pernah Ini aja Kayak mungkin pada saat itu Gue melihat Tidak jelas sosoknya apa Tapi kayak cuman smoke aja Orang nge-vap Bisa jadi Gue Nah Saat itu mungkin kan Vap jaman SMA kan gak ada Oh gak ada ya? Gue cuma ada SMA Tapi bisa jadi Iya iya Bisa jadi waktu itu Dia sedang membuat vap Jadi Cuman kenapa harus di kuburan? Wah anjir Iya Lu lewat kuburan ngapain waktu itu? Malam nih? Malam Jadi yang ngeliat tuh bukan cuma gue Jadi bertiga Dan orangnya Duanya masih hidup Kan kita dulu Bonceng tiga Kayak gitu ya Yang satu Gue bawa motor Yang satu di tengah Ngadep kesana Yang satunya lagi Di belakang Ngadep ke kiri Kuburan dari sebelah kiri Jadi pada saat kita lagi Mau naik posisinya Tanjakan turunan gitu Kuburan dari sebelah kiri Kita tuh kan Otomatis arahnya nolai kesitu kan Iya Pas ngeliat sama-sama tuh Wih apaan tuh? Berdua tuh Langsung Reflex sama-sama Tapi Langsung ngebut Yang tengah Kayak gak tau apa Kanjeng Kanjeng Anda tidur Iya Hey Belly Belly namanya Belly Anda tidur Yang ngeliat tuh gue sama Friendly Jadi memang Itu gue ngeliat Saat itu Bentukannya Cuman Kayak asap gitu aja Iya kayak asap gitu aja Maksudnya dia Gimana ya? Enggak kayak Lu di ruangan vape Iya Tapi ada cahayanya tuh asap Kayak Yanti lagi ngevape lah Ada cahaya Tapi ada asap Bang Kenapa Bang Dirga Sering muncul di film-film Minang Bang Apakah abang orang Minang? Nah banyak nih yang nanya ke gue Kalau Gilang Dirga nih orang Minang Silahkan jawab Asap bana-bana Ambo tuh Ambo tuh orang awak Orang Minang Datuk ambo tuh Nyoba rasal dari Padang Panjang Dan Entah apa Nandikato Mungkin takdir itu Membawa Ambo untuk Tetap berada Di antara Orang-orang Minang Manajemen Betul Pak Manajemen Ini sadonya Manajemen awak tuh Orang bukit tinggi Itu orang bukit tinggi Pokoknya Kalau awak main ke Kantua tuh Mahal karya Itu mengecek sadonya Pasu Minang Jadi awak tuh Orang Minang Orang Minang asli Orang Minang asli Cuman Alah lama Indak pulang Pada waktu Pada waktu Awak nak Apai Marantau Awak ngecek ke Amak Amak Lai boleh awak Bawa randang Sekitik Untuk dirantau Masu Itu dialog Dialog gue Di Serosile Tapi emang Gara-gara Lo ketemu sama Anak-anak Minang Di Mahakarya Jadi bisa ya Sebenernya Bengkulu itu Bahasanya tuh Campuran antara Padang dan Palembang Jadi ketika gue Pergi ke Padang Itu masih Nyambung Cuman Apa ya Intonasinya aja Yang beda kan Iya Intonasinya Yang berbeda Ya namanya Sumatra lah Bang gimmick TV Yang paling melelahkan Secara fisik Atau mental Waduh Ini tuh Ini pertanyaannya tuh Berbahaya ya Sebenernya Tapi gue akan bilang sih Mungkin dirasakan Hampir semua orang gitu Yang punya Sisi idealisme Gimmick yang paling melelahkan Secara fisik Atau mental itu Adalah gimmick ketika Lo tau Ini orang tuh Aslinya kayak gimana Tapi di TV Lo harus Embrace orang ini Menjadi orang yang baik Paham gak lo Kayak Oh iya Oh gitu ya Dalam hati kan Anjing Sering ya Dapet kayak gitu lo ya Wah sering banget Mau gak mau lo harus tetep Iya Mau gak mau Tapi ya Itu profesionalisme Kalau gue bilang Itu namanya profesionalisme Betul Di satu sisi Gue ngerasa kayak Ya udahlah gak apa-apa Karena memang Yang dicari oleh penonton Ya hal-hal seperti itu Gitu kan Ya cuman di sisi lain Gue harus membuang Jauh-jauh idealisme gue Kalau lo terlalu ideal di TV Gak makan Betul Gak makan Kayak gue yang akhirnya Tidak masuk-masuk TV Tapi Nanti pake baju ini Ah oga Ya akhirnya tidak makan-makan Tapi kan akhirnya menemukan jalan sendiri Iya betul Ya kayak yang di acara sahur itu aja Gue sama muslim disuruh kembar Pake baju apa Romantik Gimana cuman 4 juta ini Iya Akhirnya begitu kan Apalagi Iya Apalagi gue Maksudnya udah punya Banyak tanggungan Di jalan ini Ini Ada film baru Judulnya Star Syndrome Betul Kokil Betul Star Syndrome Kasih dong sinopsisnya gimana Jadi Cerita ini tentang Sosok Jayadi Jayadi Gue Iya lu sebagai Jayadi disitu Iya Dan tapi gue gak mau dipanggil Jayadi Lu dipanggil siapa Jay Di film itu gue mau dipanggil Jay Dan Jay ini punya band Oke Nama bandnya itu Jay and the others Jay and the others Jadi yang lain tuh gak penting Yang penting tuh hanya Jay Yang lain tuh the others Oke Kayak Ya kayak gitu lah Terus abis itu Kita itu band yang naik Di tahun 2005 Oke Ceritanya Dan kita Mau comeback lagi Cuman Orang-orangnya udah pada kemana-mana gitu kan Yaudah lah Akhirnya Jay memutuskan untuk solo Nah tapi Ternyata susah untuk menembus Dunia Entertainment Sekarang Lu harus punya Instagram Gitu-gitu kan Nah itulah salah satu Rintangannya Masih didoain Masih didoain Salah satu rintangannya itu ya Mereka Jay dan juga Manajernya ini harus Melalui itu Sampailah ketemu sama satu cewek Dan ternyata Cewek inilah yang membuat Jay Melihat pandangan baru Dalam hidupnya Gitu Oke Hubungannya dengan star syndrome Ya tadi Jadi kan si Jay itu Karena pernah terkenal Karena pernah terkenal Oh begitu Ketika masuk ke jaman sekarang Dia merasa dia masih terkenal Oh Gitu Mungkin Yang lebih tepat itu Mungkin psikologisnya adalah Post power syndrome kali ya Oh Ya 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 Cuman saat itu dia masih berasa dia star Gitu kan Masih berasa dia star Padahal Orang sudah jauh berkembang Dan itu relate banget sama Apa yang terjadi sekarang Gitu Ketika lo Mau promoin sesuatu Terus lo ditanya Lo punya instagram gak Berapa followersnya Gitu-gitu Itu relate banget Ya betul Saksikan teman-teman Kapan ya 2023 Belum ada tanggal pasti Karena Lagi Apa namanya Ngobrol lah sama Orang-orang bioskopnya Mudah-mudahan sih bisa tayang Di Februari atau Maret Betul Karena gue liat Posternya juga bagus banget Itu salah satu poster Kayak Wah Keren banget Betul Lu diet gak disitu Gue diet 15 kilo Tapi Gue pikir gue bakal keliatan kurus banget Ternyata gak juga Ada singlenya juga kan Ada 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 soundtracknya ya Ada ada Lu langsung yang nyanyi Ya Gue yang nyanyi Jadi Salah satu Apa namanya Salah satu singlenya itu judulnya Simpang Siur Simpang Siur Yang main musik juga gak main-main Betul Ada Denny Casmala Ada Randi Danista Ada Hendy dan Thomas Gigi Iya Jadi kalau misalnya orang Udah keluar di Youtube ya itu ya Udah Ini udah juga di Spotify gitu-gitu Udah bisa didengar ya Jadi kalau orang misalkan Ini lagu apaan sih Cuman kalau lu liat Siapa yang main Udah lu Udah angkat topi aja Udah Tutup mata Ini bagus banget Oke Tepuk tangan teman-teman Terima kasih Gilang Luar biasa Hari ini kita bersama Gilang Dirga Yang akhirnya banyak yang nanya nih Kenapa sih sisinya komik doang Kadang musisi Nah akhirnya kita undang Musisi artis host Semuanya lah diambil Selama ada duitnya ya Selama ada duitnya Bodoh amat itu Mako-mako Pokoknya ada duitnya sikat Kalau emang rezeki kita Iya lah Betul Terima kasih Sama-sama dong Dan oh iya gue juga Ngucapin selamat Akhirnya dengan perjuangan Terima kasih Lu punya anak Akhirnya Gila itu perjuangan yang luar biasa ya Alhamdulillah Lu sempat frustasi gak Ini pertanyaan terakhir Gara-gara Mana nih gue nih Apa yang salah dengan Tuk-tuk-tuk Jadi Itu momen ketika Gue udah pasrah sebenarnya Oh pas udah pasrah Malah dikasih Iya alhamdulillah Tapi bener-bener yang Dahlah Apa-apa juga lah Mau nambah lagi rencana Gue sedikasinya Karena kan Itu Titipan Tergantung yang nitipin Oke Mantap Teman-teman Terima kasih Sekali lagi Gilang diri Sampai bertemu lagi teman-teman Jangan lupa subscribe Like Dan share Dan juga Jangan lupa beli merchandise kita Disini di Tokoyanti Buat teman-teman semua Belilah PWK Jangan beli yang dari Mamat Al-Katiri Jangan Jangan Aku suka persaingan Dalam satu perusahaan ini Sayangnya Dia perpanjang kontrak Hampir tidak jadi Aku senang Aku bisa menguasai ini semua Terima kasih teman-teman Sampai bertemu lagi Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih 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 Terima kasih